Halo guys, balik lagi bersama gue Yoshi Olo aka Yoshi Stiawan dan selamat datang kembali di Rasa Lokal Oke semuanya, selamat datang kembali di Rasa Lokal Jadi untuk Rasa Lokal kali ini, gue akan melakukan unboxing dan juga review terhadap salah satu sepatu yang menurut gue gak mengikuti tren Tapi trennya kan terbagi-bagi dengan banyak ya, tapi dia tidak mengikuti tren yang spesifik inilah gitu Nah jadi sepatu ini namanya Imperial ya, Imperial Footwear Jujur, gue suka banget sama namanya, Imperial, Imperial itu menurut gue sih bagus gitu ya Daripada yang lain, kalau menurut gue sih Imperial itu nama yang original gitu Satu-satunya yang bisa gue kaitkan dengan Imperial mungkin Imperial Kitchen ya Kalau tau Imperial Kitchen itu, wah mantap, restoran gokil Tapi oke, jadi disini gue ada dua sepatu ya Jadi pertama ini ada versi sepatu pertama mereka dan gue ada versi keduanya juga Jadi pertama kita akan membahas versi sepatu yang pertama Jadi oke, ini dia Jadi gue tau first impression kalian setelah melihat box ini Bang kok itu boxnya jelek banget gitu ya Ya tenang, tenang, tenang Sudah pasti kalau misalnya kita melakukan sesuatu atau membuka sesuatu Awal-awalnya pasti merasakan tahap-tahap yang bener-bener susah dan masih jelek gitu Butuh improvement itu wajar banget Karena ini adalah box pertama mereka ya Nanti kalian lihat deh box kedua mereka Dan menurut gue box itu salah satu hal yang harus diprioritasin bagian-bagian akhir lah Karena menurut gue sih sepatunya yang paling penting Box memang nggak penting gitu Tapi bukan berarti nggak harus diprioritasin juga ya gitu ya Kalau misalnya udah ada modalnya lagi kan udah pasti bisa membuat box yang lebih bagus Oke, jadi kita akan buka dulu Nih nih nih, gue paling suka bagian ini Kita buka dulu Wah, tuh dia sepatunya ya Jadi, oke Di dalamnya ada sepatunya Dan juga biasanya brand lokal tuh akan memberikan sticker ya Jadi kalau misalnya kalian pengen nyoba lihat brand ini Kalian langsung aja ke atimperiorfootwear di Instagram Ya, jadi ini dia sepatunya nih Tuh dia Ini adalah imperiorfootwear Tuh dia Oke, gue tau Apa yang akan kalian bilang ke gue Bang, kok itu petir lagi sih? Itu petir lagi sih? Sebenernya ya, yang mau gue tekanin di sepatu ini itu bukan petirnya Oke, kalau petir menurut gue sih yaudahlah Yaudahlah, seralulah mau ada petir atau nggak, nggak apa-apa gitu Tapi menurut gue, tapi kemungkinan ini adalah brand Brand terakhir Brand sepatu petir terakhir yang akan gue review di Rasa Lokal ini Karena gue nggak mau kayak terlalu kebanyakan gitu Tapi tetep aja mungkin misalkan kalau misalkan imperior mengeluarkan sepatu lagi Misalkan homeskin mengeluarkan lagi Poison street mengeluarkan lagi Dan BTW, poison street juga ada silat baru Dan homeskin juga ada Nah, itu mungkin bakal gue review lagi Tapi kalau misalkan sepatu petir lainnya Sorry banget, tapi gue udah nggak mau review lagi Karena terlalu banyak, Pak! Oke, jadi ya Yang menjadi suatu simbol atau dalam artian tuh khasnya dari sepatu imperior Itu mereka menggunakan efek hologram Nah, speaking of hologram Kalau kalian pernah lihat Revenge X-Storm Yang kebetulan gue ada disini Dan ini adalah Revenge X-Storm ini Nah, jadi Revenge X-Storm ini kebetulan memiliki satu colorway Yang dimana mereka tuh menaruh efek hologram di logonya gitu ya Jadi, ya mungkin agak mirip tuh ya Tuh, agak mirip Cuma memang dari petirnya agak beda Cuma, yang membuat gue suka dengan imperior adalah Pertama Mereka adalah satu-satunya brand lokal yang mengawali bisnis mereka Atau mengawali penjualan mereka dengan tidak menggunakan siluet old school Ini bukan siluet old school Tuh Ini bukan siluet old school Tuh Kalian bandingin aja Ini kan Revenge X-Storm ini udah bener straight up old school kan Tapi mereka harganya lebih mahal Sekitar 200 dolar retailnya Dan bahkan retailnya mencapai 300-400 dolar Tuh Beda Beda total Dari lacing systemnya juga beda Dari belakangnya juga beda Tuh Beda Jadi, ini adalah hal yang membuat gue suka banget sama imperior Karena mereka memiliki siluetnya sendiri Tapi Karena ini adalah produk pertama mereka Banak banget Kesalahannya dalam segi QC dan lain-lain Pertama itu dari bagian lem-lem yang masih banak keluar Terus kayak jahitannya tuh Karet-karetnya masih ada yang kelupas Atau dalam artinya tuh masih exposed Belum dipotong dengan Secara proper Dan overall Shape atau build quality-nya tuh masih Ya gitu Agak aneh tuh Kalian lihat ya tuh Bentuknya tuh Tuga masih jelek Dan Yang paling penting dari semuanya adalah Seharusnya ada identitas di bagian lidahnya Tapi ini gak ada Gak ada tulisan apapun Ya jadi Satu-satunya branding adalah di bagian belakang Tuh Imperior tuh Dan Yang bikin gue Agak kesel itu adalah Lasingnya cuma ada 7 Eh gak ini 6 Lebih parah malah 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sementara Sepatu-sepatu biasanya tuh Berang ada Ada tuh Antara Ada antara 7 atau gak 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Oke 7 Eh 8 malah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Gue bisa ngitung gak sih Ya 8 8 Oke 8 Jadi biasanya normalnya Itu ada 8 lasing cage Tapi kalo misalkan disini Cuma ada 6 Makanya dari itu Tuh sisanya masih banyak banget tuh Ini satu frame bisa nih Tuh segini tuh Ini mungkin satu Ya 50 cm lah ya 50 cm lah segini Tuh Jadi itu Banyak banget kekurangannya Dan gue Kebetulan berkesempatan Untuk ngobrol sama owner-inperior Gue kasih tau Semua kekurangannya Gue kasih tau Baiknya kayak gimana Gue kasih tau Ini itu Ini itu Gue kasih kayak Inspirasi juga Gue kasih kayak referensi gini Eh ini coba nih kayak gini Eh ini coba kayak gini Dan akhirnya Mereka Mendengarkan feedback gue Dan mereka katanya juga menghargai banget Feedback gue Thank you banget Gue inferior juga ya Buat mendengarkan feedback gue Dan akhirnya Mereka Keluarkan Versi kedua Nah ini Ini dia Ini adalah magelan Namanya Magelang atau magelan Gue gak tau Tapi ini Nama sepatunya adalah Imperior Magelan Ya Magelan gitu Kalian udah bisa liat nih Dari box ini udah bagus banget kan Nih Bagusnya nih Bandingin aja Ini box lama Ini box baru Lebih mantep gitu ya Ada Ada tinginnya juga tuh Jadi kalian bisa Get gotong-gotong Kalo misalnya kalian Pengen bawa kemana gitu Oke Jadi Ini dia nama itu Magelan Tuh ya Oke kita akan buka dulu As always Seperti biasa Yang paling gue suka Partnya adalah ini Wuhuu Mantep banget tuh Oke Seperti biasa Cuman ada Sepatunya Kali ini Gak ada Gak ada stikernya Ini dia Sepatunya Mantep banget Liat nih Efek lighting nya Efek rainbow nya Mantep banget gak sih Tuh Wah Gila men Keren banget gak sih Kalau yang lama Gak segitu Bagus Cuman ada warna ungu Dan biru muda doang Kalau ini Wah ini mantep sih Lihat tuh Wah warna merahnya tuh Mengikuti tuh Asyia Awai banget sih gue Oke Dan lo harus tau sih Tebak Ini harganya berapa Ini harganya cuma 27 ribu doang Gila gak tuh Tapi gue Ini gue bukannya Malah merugikan Konsumer ya Tapi Gue menyarankan Imperial untuk menaikan harganya Tapi karena Karena ini Wah Wah men Lo terlalu Lo ngejual kemurahan men Kayak 270 Lo Lo jual 500 ribu aja Lo bisa laku Gue bilang gitu Karena Menurut gue sih Apa Ini bener-bener brand lokal Yang berkualitas banget sekarang Karena Ini Memiliki banak buat improvement Dari versi satunya Ini bener-bener banak buat improvement Oke Dan BTW Ini leather Leather Tuh Sama kayak yang revenge extorm Ini kan leather tuh Ini leather juga Tuh Oke Jadi begini Gue akan berikan review gue Dan juga gue akan memberikan kelebihan Dan kekurangnya Oke Pertama Lacing cage nya udah nambah Akhirnya nih Ada 1 2 3 4 5 6 7 7 Lacing cage Jadi Gak terlalu panjang gitu ya Dan Gue bilang kan Eh bro coba deh Lo tambahin lace tip warna silver Pasti bagus Akhirnya mereka taruh Lace tip nya Silver Parah men Dan ini adalah detail-detail kecil yang sangat mempengaruhi kompload gue ya Setelah itu ada branding Imperial Di bagian lidahnya nih Ini sorry banget kalau misalnya gak keliatan Soalnya ini dia tuh di bagian bawah banget Ini dia Imperial Footwear tuh Mantep banget gak sih Dan Akhirnya Mereka naruh Ini CM nya CM nya berapa tuh Disitu tuh Dan ini kebetulan gue sama size 44 Dan gue Kalau kalian tau Gue tuh size 45 29 CM US 11 Tapi ini Size 44 Gue masih Muat Jadi gue bener-bener seneng banget Berarti kan downsize ya Misalkan kalau kalian Biasanya memakai size 43 Kalian pakai size 42 aja udah cukup gitu Jadi ini bener-bener bagus banget Kalau menurut gue ya Dari segi Apa namanya Dari segi QC nya Juga udah lumayan meningkat banget ya Bagus banget dah Apa Imperial Dan juga ini juga ada jahitan tambahan Di bagian depan tuh Seperti ini Oke Sekarang Kita lanjut ke kekurangan Oke Walaupun ini memiliki banyak Peningkatan juga Bukan berarti Semua Kekurangannya tuh Hilang gitu Jadi Yang pertama Adalah Ini Ledernya Gue kurang tau mengapa Tapi Mereka banyak banget Lekukan-lekukan Tuh seperti ini Terus di bagian belakang nih Tuh kayak gini tuh Jadi kayak bener-bener Dia tuh gak Sturdy Dalam arti yang sturdy tuh Mereka tuh gak Apa ya Gak kuat gitu Jadi kayak build quality nya tuh Gak terlalu kuat Nih ya Tuh Dan juga di bagian lagi nih Ini juga nih lekukannya tuh Tapi ini menurut gue sih Ini bukan creasing Ya Bukan creasing Tapi ini bener-bener lekukan Lekukan tuh dalam arti Itu udah kayak dilipat gitu loh Kalau creasing kan ada efek-efeknya kan Kayak ada Apa Bisa dibilang petir-petir gitu loh Kalau creasing kan kayak Apa Garis yang tidak beraturan gitu ya Tapi kalau misalkan Ini kayak gini nih Ini creasing nih Jadi kalau Aduh gue gak tau ya Tapi creasing tuh Kayak bener-bener kayak petir Gini lah Tapi kalau misalkan ini Kita bandingin Ini lekukannya tuh Barang banget lipatannya Nah Teori gue kayak gini Gue bandingin Antara Revenge X-Storm Dan Imperium Beratnya Ternyata Revenge X-Storm Itu lebih berat Dan Gue Mencoba Untuk nge-compare Di bagian Atas Bagian sininya nih Gue coba Apa Ngangkat Dan gue Rasain mana yang lebih berat Ternyata tuh Beratnya Untuk di Sol Mereka beratnya sama Cuma untuk di bagian atasnya Ini Revenge X-Storm Lebih berat Teori gue Adalah Mereka Memiliki Base Layer Jadi sebelum ini Ditaruh Leather Itu sebelumnya tuh Udah ada Udah ada Sepatu Kanvas Atau dalam artian Ada bahan dasarnya gitu loh Agar Jadi begini Kan kalau misalkan kita tau Leather kan itu kan bener-bener loyo banget kan Leather tuh Loyonya luar biasa Jadi di dalamnya Itu harus ada Bahan dasarnya Atau dalam artian tuh Mereka harus ada Tubuh utamanya Tubuh utamanya di dalam Baru di luar tuh Dicode dengan leather Itu menurut gue ya Gue gak tau Asli kayak gimana Tapi menurut gue sih Seperti itu Karena Leather sendiri Itu kan Gak mungkin Gak mungkin Se Firm Atau Se Sekuat Kanvas Gitu Atau gimana gitu kan Jadi Menurut gue Imperior Untuk ke depannya lagi Mereka coba Taruh Sepatu kanvas Yang bener-bener Memang Bentuknya tuh Tidak terhancurkan Oleh apapun Ini kan Kalau kita lihat Di versi pertamanya Ini sebenarnya masih ada Banak ini ya Karena ini Bener-bener tipis banget Tipis banget Kalau Revenge Wah tebal banget pak Jadi di dalamnya Mereka tambahin busa Gimana gue gak ngerti Jadi Terjadilah Problem seperti ini Kayak lekukan-lekukan gitu Di belakangnya juga Ini kayak gepeng gitu kan Ini bukan Bukan masalah Expedisinya tuh Ada masalah tuh Gimana misalkan Kayak pas delivery Kisinya tuh Mengalami gedar-gedar Masanya ini kan Dikirim ke gue Dengan gojek Jadi gak mungkin Ini mengalami Kerusakan Yang parah banget gitu kan Kalau di jeninya kan Sampai dilempar Sama sini Sama sini gitu kan Kalau ini enggak Jadi menurut gue sih Kekurangan yang akan Yang harus diperbagi oleh Pihak Imperial Adalah Coba taruh Bahan dasar lagi Di bagian dalamnya Agar Tubuh utamanya Atau bentuk Atau build quality-nya Tuh tetap ada Tetap ada Dan tetap bisa Bagus gitu loh Jadi bentuknya tuh Gak ilang gitu loh Merti gak sih Gue agak Susah sih menjelaskan ini Tapi ya itu Sedikit konsepnya lah Gitu loh ya Oke Jadi ya Ini aja 270 ribu men Masih mau beli Fans lokal Eh fans lokal Ini aja tuh Cuma 270 ribu men Masih mau beli Fans peg gitu Tinggal beli ini aja Jadi Ya jadi kayak gitu sih Apa sedikit Review gue ya Terhadap Magelan ini Mulut gue sih Ada salah satu sepatu Lokal yang gokil banget Dan tentunya Mereka memiliki siluet Sendiri tuh Udah menjadi nilai plus Buat mereka ya Jadi Gue harap Semua brand lokal Yang startup gitu ya Gue liat banyak banget Di instagram Mesti banyak banget Yang bikin sepatu-sepatu baru Tapi mereka menggunakan Siluet fans lagi Siluet fans lagi Siluet fans lagi Bukannya gak boleh Cuma Cobalah Explore diri kalian sendiri Cobalah develop Sesuatu yang baru Cobalah membuat Sesuatu yang original Dan Kalau misalkan Kalian bisa membuat Sesuatu yang original Dan beda dari yang lain Kalian bisa membuat Market buat diri kalian sendiri Di saat kalian bisa Membuat market Untuk kalian sendiri Otomatis kalian bisa Memonopoli market itu Kenapa? Karena ya Kalau misalkan orang lain masuk Dan tiba-tiba Meniru apa yang kalian buat Mereka bakal diserang Sama netizen Jadi kayak gitu Oke guys Sekiannya itu aja Untuk hari ini Gue Yusyul Aku Yusitawan Jangan lupa tolong like Comment dan subscribe Dan BTW Oh iya gue lupa Gue mau fitting Jadi katanya Di review gue tuh Kalau misalkan review sepatu Bang Coba lah Pake sepatunya Masa lo review doang Oke Gue coba gitu Pake sepatu Pake sepatu Pake sepatu selamat menikmati jadi itu aja untuk hari ini jangan lupa like, komen, dan subscribe dan jangan lupa follow instagram dan jangan lupa follow instagram itu aja dari gue goodbye